Intro Hai, balik lagi dengan kita di episode ketiga dalam Seru Pulut Nendang Nah, sekarang pembahasannya Sabar bro, gue lagi minum Pepsi nih, enak banget Contoh kalau ada sponsor Oh, kan kita harus bahas ini Oh iya, iya, iya Aduh, lapar nih Kenapa tuh lo? Ada makanan gak bro? Ada gue, lo mau yang seneng-seneng Happy Toss Ini kita gak di sponsorin, kita cuma lagi latihan Lagi nge-brief para-para klien atau agency-agency yang lagi nonton video ini Kayak, oh kayaknya kita bisa built in deh Menarik sekali Soalnya kita udah mulai tambah miskin dari sebelumnya Jadi tolonglah agency pengertiannya Dan beren-beren tolong ya Tolong ya Nah, pembahasan topik episode ketiga ini apa lo? Judulnya? Pendidikan Pendidikan Nah, salah-salah Sorry Judulnya dari Nau Kami bukan panutan Kami bukan panutan, tapi kami panuan Nah, oke Kita langsung aja Kenapa? Kami bukan panutan, tapi kami panuan Nah, kita lanjut aja Kenapa dibilang kami bukan panutan? Ini take kedua loh guys, by the way Betul Yang pertama, karena mas lo ngomongnya ngasal Man lo bacet Nah, kenapa loh? Karena gue, Marco Gue dua tahun gak naik Gue dua kali gak naik Dan gue satu kali hampir gak lulus Dua tahun gak naik bro, betapa Enggak, dua kali, dua kali Beda tahun Gue satu kali gak hampir gak lulus Dan gue lulus akhirnya S1, double degree Tapi di jurusan yang salah Yaitu jurusan perhotelan Gue pengennya di kafe Tapi dia goblok jadi gak Nah, kalau lo kenapa lo bukan panutan lo? Baik, saya Marlo Betul Saya Minum dulu, minum dulu, Pak Mau sih sponsor dulu Saya haus Glek, 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 glek Pepsi Enak banget Enak banget Itu kalau ada sponsor Ada sponsor Contoh Baik, saya Marlo, saya Homeschooling Betul Dan saya drop out di kuliah Dan saya bukan panutan Oke Menarik ya Kita ngomongin dulu dari Homeschooling Gue dulu nih Iya Karena gue MC Hamelnya disini Enggak, gue mau Karena mah gak dengerin berifnya nih Kan kita suruh, gue mau ngomongin yang gue drop out ya Eh, gue pindah kelas Eh, gue pindah homeschooling Ya ini gue mau ngomongin homeschooling Gue yang goblok Kan Tau kenapa gue drop out? Gue soalnya goblok Oke, kita mulai Kenapa ngomongin homeschooling? Gue goblok Eh, dia belum gak ada kelas dua kali Eh, homeschooling Homeschooling itu sebenernya bukan predikat yang buruk loh guys Kenapa? Menurut gue gak masalah ke kalian homeschooling Karena masih belajar-belajar aja Ijasa-ijasa juga ada Bedanya kita paket C Tapi Tapi Bagus banget lu ngomong Karena pelajar itu bisa dimana saja Betul Gak harus based on textbook, belay Betul Tapi ngomongin homeschooling Gue kelas dua SMA Kelas dua SMA? Ya, Aing teh Kelas dua SMA Liur Cucing wajah, cucing wajah Tanyahu, Aing mah Eh Manitnya baru kokok Syarap amat lu Syarap Kenapa lu? Cerita lu, cerita lu Kelas dua SMA itu gue Memutuskan untuk berhenti sekolah Dari sekolah yang sangat-sangat akademis Yang international school Yaitu Binus Serpong Gue di Ibina Nusantara School Serpong Gak pake nus lagi, jing Udah Binan Nusantara Binus Bina Nusantara School Serpong Selama B-nya apa? Empat tahun sampai lima tahun Kan Binus nih Bina Nusantara, anjing Binus Indonesia Ya Gue Drop out di Eh, pindah sekolah di kelas 11 Yaitu kelas dua SMA Dari kelas tujuh SMP Gue masuk Kelas sebelas gue cabut Gak pernah ada yang gak naik kelas Semuanya lolos Sekalipun gak pernah dalam hidup gue Yang gue ngerasain Tinggal kelas Santai aja Gak pernah Terus gue pindah homeschool Uring deh Soalnya gue stress Dibawa ke psikolog sama ibu Dibawa ke psikiater tuh Terus kayak Gak tau ditanya-tanya gitu sama psikolognya Ditanyanya apa loh? Kayak apa dong? Gue soalnya belum pernah ke psikolog Belum pernah ke psikiater nih Disuruh kayak tiduran gitu di sofa Ketiduran gak? Emang kayak di terapi-terapi gitu Oh kayak Kemal lo? Kagak itu hipnotis anjing Gak disuruh tiduran Jadi gimana coba cerita-cerita Kamu Kayak ngobrol aja biasa Tapi lo Lo deg-degan gak? Enggak Kayak anjing Gue malah kayak Siapa nih? Nain-nain gue kepo banget Dan anjing Follow-nya Facebook gue Dulu Facebook ya? Dulu Facebook Enggak Jadi gue dibawa ke sana Yang menurut gue Tidak Tidak ada Tapi membantu gak? Tidak membantu sih menurut gue Oh Sama sekali tidak membantu Iya Karena Akhirnya Gue Yaudah lah Wala sebaik Oh yaudah Terus udah deh Gue pindah homeschooling deh Terus gue masuk ke kuliah Terus gue drop out deh Karena kuliah gue pindah ke Bekasi Jadi saya Marlo Dan saya bukan panutan Oke Sekarang saya mau menceritakan Kejadian Pertama kali dalam hidup Yang gue tuh Akhirnya punya rasa benci Wah Jadi waktu kelas 4 SD Itu gue gak naik Tuh Gak naiknya kelas 4 SD Gak naiknya karena Bukan begol loh Degu banget kelas 4 SD udah gak naik Bayangin Dari 24 orang Gue ranking 23 Artinya gue lebih pintar dari 1 orang Tapi tetep goblok sih Dari 24 lu ke 23 Karena gue gak suka ranking-rankingan loh Oh iya betul Itu hanya Apa namanya Itu Itu cuma Sebuah Ah gitu ya Iya Sebuah Yang gue gak suka Kenapa? Karena emang Cap Sebuah cap Sebuah cap Yang gue paling gak suka Kalau lo ada di peringkat-peringkat Gue mau ngomongin Satu orang yang paling gue benci Tapi dia ranking 17 Oh dia pintar Gak pintar Soso Iya soso Lanjut Namanya itu Tri Ningsi Atau dikenal sebagai Ningsi Ningsi Kenapa bro Bangsa kau Bajingan kau Kenapa bro Kau nonton ini Kenapa emang sama Ningsi Jadi gue Gak naik karena gue berantem sama Ningsi Ningsi itu kalau kalian gak tau cewek ya Gue berantem sama cewek Dan itu pertama kalinya gue benci banget Sama dia Kenapa berantemnya kenapa? Ya berantem biasa kayak Ya Kayak gue lagi nulis Terus gue Dia Ini Terus gue kayak Terus gue lagi Gue dipukul Anjing lu Gue pukul balik Terus berantem Terus bocah-bocakan Berantem 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 Gue nyanya dateng Marco Dipanggil gue Ibu dipanggil Ningsi Ningsi juga dipanggil sama ibunya Terus gue inget buat Ningsi Kalau kamu masih rambut pendek Ada codet Itu kamu Kamu brengsek Bikin aku gak naik Bajingan Gue udah berapa Belas tahun yang lalu Gue masih inget buat Namanya Tri Ningsi Tri Ningsi Wulan Emang namanya Tri Ningsi Wulan? Iya Bangsat gue masih hafal nih Anak Nusa Indah SD gue Nusa Indah Lu Ciputat Ningsi Kulacak kau Udah deh Disitu kayak Gue pindah Terus gak naik Karena gue memilih Sebagai atlet basket Terus Ternyata gue cedera Setelah beberapa tahun Habis itu gue Kuliah Kuliah gue berantem lagi Sama guru Akhirnya lulus Tapi di jurusan yang salah Karena itu Saya bukan Panutan Lu tau gak Kenapa Karama Masuk ke perhotelan? Tailah Jadi dia pengen Dia pengen Gak apa-apa nih Orang harus tau Jadi dia pengen masuk di cafe Sementara kata dia Waktu itu Gue gak tau Gue gak tau Kebenarannya Emang bener Zah? Kalau masuk di cafe itu Ada tes Gambar pake tangan Sama gambar pake Pet-pet gitu Buka Iya Oh iya Yang Jadi Karama tuh disuruh gambar Yang pake tangan Sama disuruh gambar yang Yang pake komputer gitu loh Yang pake komputer gitu loh Yang tangannya gini-gini nih Gini-gini Karama gak aptek Jadi dia gak bisa kan Dia gak ngerti Abis itu Udah Dia mikir-mikir Ah udah nanti aja belajaran Belajaran nanti aja Atau ada deadline Dia panik Belum ada jurusan Sedangnya Woy lu kuliah dimana? Dia segeri jurusannya apa? Perhotelan Gue ikut Udah Kelar Kelar Dia gak punya basic apa-apa Gak punya interest apa-apa Dia cuma naik temennya Mau kemana Ikut Loh Kalau di mindset lu Perhotelan tuh kayak Selamat datang Silahkan Ternyata kagak nyet Lu ngomongin bisnis Marketing Accounting Itu semuanya ada Karena kan kuliah di perhotelan Supaya Dengan harapan Kedepannya bakal bisa jadi General managernya Punya hotelan sendiri Gue gak mau Karena makanya jadi bellboy Bellboy di HI Iya Hayat Hayat Karena mau jadi bellboy di Hayat Gue yang ceritanya dia pasti malu Iya Jadi Waktu karena mau jadi bellboy di Hayat Kan dia anak orang kaya ya Dia waktu magang Jadi bellboy Datengnya Naik mobil pribadi Parkirnya di HI Eh di apa? GI Di GI Abis itu jalan Ke orang susah Ke Hayat Pagi Pak Pagi Pak gitu Terus lu nanya gue loh Ceritanya Lu nanya gue kaya Naik apa kesini Marco Marco Iya pak Naik apa kamu kesini Oh saya naik Transjakarta pak Naik kereta dulu sih Sampai Jakartanya Bohong Bohong Lalu Di saat makan siang Marco Mau ikut ke warteg gak? Enggak pak Saya lagi diet Saya makan reti aja Oh Pas itu saya ke GI Saya makan Hawkband Dengan uang yang saya bisa Tapi Tapi gue dapet nilai hidup loh Nilai hidup Ternyata Orang susah itu Orang-orang yang gak Yang gak berkecukupan Itu punya nilai yang lebih bermakna Daripada orang yang kaya loh Jadi dia membagi Biarpun dia kesusahan Dia membagi loh Sumpah Jadi gue pernah Gue pernah kenal sama Satpam Namanya Pak Haris Itu Ya dia Dia naik angkot Tiga kali Abis itu naik bus Itu sampe rumahnya loh Dengan jarak 1,5 jam Anjing Tapi gue bilang Pak Bapak kenapa gak kerja daerah sana Enggak Saya seneng disini Akhirnya kan bisa ketemu kamu Terus gue kaya anjing Biarpun kaya dia Ya lip service sih Cuma gue kaya ngerasa kaya Anjing sedih banget dah Orang susah Lip service apa tuh? Ya kaya Kayak ngejilat doang Kayak Padahal kan ya Bisa aja gue disana Gak ketemu Tapi dia bisa kaya Terus dia kaya Setiap ketemu Eh apa kabar Sehat ya Gitu-gitu loh Kayak nepok gitu Kayak anjing Ada rasa suka cita Sementara kaya Kalau sama orang kaya Dipandang doang gak? Iya Orang kaya kaya Anak mana loh Oh anaknya Kik Andy ya Baru Iya sih Itu gue kaya gak suka Gitu loh Betul Berapa? 12 12 menit Baik inti dari kita bikin podcast ini Sebenernya bukan bercerita Tentang masa lalu kita Melainkan kita Ini kan dia gak naik kelas 2 kali Dan lu homeschooling Dan gue homeschooling Dan drop out lagi Kita merasa kita tuh Bodoh Bukan bisa Bodoh Iya B nya sama Sama Tapi Odo ini isa Jadi gue Kita gak rasa kalau kita bodoh Betul-betul Tapi kita Pengen membuktikan ke kalian semua Kita gak sebodoh yang kalian kira Betul Maka dari itu Kita Produser kami Menyiapkan beberapa list pertanyaan Kayak Are you smarter than a fifth grader Tapi namanya Apakah kamu lebih pintar dari anak kelas 5? Cuman lu ganti bahasa Indonesia Anjing Sial ketahuan Ya Bisa apa tidak? Kagak Kita balik lagi di The Ningsi Show Eh tai lo Ningsi Bangsat kau Apa ya namanya Game nya ya? Enggak Pasti pada mau minta lagi nanti Kalau minta lagi gimana? Ya itu Cobalah jawab Oke Balik lagi di Cobalah jawab Jelek banget anjing Ntar namanya kita pikirin dulu Pokoknya kita main dulu ya Oke Kalau kalian ada masukan nama Tulis di Tulis di kolom Comment Ya Oke Kita mau mulai sekarang Oke kita mulai Pertanyaan pertama Sabur dong Sabur dong Bulpana mana? Ini goblug Kartasnya mana? Ini Gak gak tadi ada buku juga Satu lagi Buku gua ini Ah yaudah sini Gak mau Ya kenapa? Ini gua sobek bae Ya udah lu yang sobek Gua yang pake bukunya Tai lo Ada tetakan Itu tuh punya nama Punya nama aja Anjing ini orang pedit banget Bukannya pedit lo Kenapa lo pake buku itu? Enggak jangan Sisa dikit Sisa dikit Ayo Ayo lo Gubluk Lo tolo lo Oke Jadi pertanyaannya Kita tulisnya gede-gede Nanti Angkat tangan aja di luar Oke Anjing cepet-cepetan 10 detik Dikasih waktu 10 detik Kenapa cepet-cepetan Kenapa gak kita bener-bener menjawab aja Iya betul Enggak Siapa yang bener Siapa yang salah Enggak gua gak mau Gua gak mau Gua mau lebih pintar dari lu Ya kalo cepet-cepetan Gua tinggal angkat tangan terus Gua jawab B C A Ngasal Kan salah Kan salah Iya Lebih ketahuan gublungnya Enggak kan Tongkosong nyaring bunyinya Ayo mulai Kontol nih Oke kita mulai ya Pertanyaan Ips Ips Gua anak Ips Bet Dulu kalo di BINUS gak Ips Namanya sosial Satu Yang mendirikan kerajaan Majapahit adalah A Raden Wijaya B Gajah Mada C Ken Arok D Hayamuruk Gak boleh phone a friend Enggak Eh lu jawabnya tulis gede apa kecil? Kecil aja kan nanti ngomong Kan nanti ada kotak loh Oke Goblog Kan ketahuan gobloknya nih homeschooling nih Udah Oke Nah Jawab sekarang apa gak? Jawab sekarang Jawab sekarang Gua pilih A Raden Wijaya Gua C Hayamuruk C Ken Arok C Ken Arok Bener Ken Arok Jawabannya adalah A Raden Wijaya Goblog banget lo anjing Lah Gua kan international school ya Sejarahnya orang kayak gini bre Emang siapa? Internasional? You are living in Indonesia Yes Jangan inggris lo Jangan inggris lo Jangan inggris Ayo Ayo lo Oke pertanyaan kedua Manfaat data RAM tinggi adalah untuk A Persawahan B Perumahan C Pemancingan D Perkebunan Gampang banget Gampang banget Gampang banget Gila Gua jawab A Persawahan Persawahan Salah Jawabannya Perkebunan Lo pasti ngomongin bukit-bukit yang ada sama-sama gitu ya Iya Sama Goblo-goblo Nomor 3 Pertanyaan ketiga Sungai terpanjang di Indonesia adalah sungai A Mahakam B Kapuas C Citarum D Ciliwung Gua tau yang terkotor Ciliwung Tapi udah bersih gara-gara pahanis Baswedan Iya Gua selalu dukung Ahok Gua jawabnya A Mahakam Ini yang biasa gua lakukan di Ganesha ya Lama dah C Oke Jawabannya adalah B Kapuas Oke Oke Indonesia diapit oleh dua benua yaitu Asia Australia Asia Afrika Australia Pasifik Atau Australia Hindia Ulang-ulang Langsung questionnya ya Iya Asia Australia A B Asia Afrika C Australia Pasifik D Australia Hindia B A Asia Australia Jawabannya A Goblok lu loh Gua cuman tau Asaf Blay Asia Afrika Capa tau namanya dari situ Asif 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 Orang yang melanggar peraturan atau undang-undang akan mendapatkan A Kemuliaan Gua banget B Pujian Gua banget C Hadiah D Hukuman Eh ini Kayak hukuman gak mungkin gak sih Aku gak tau Aku gak tau Aku liat dong D D Hukuman Hukuman lah Lanjut Ini pertanyaan SD apa gimana sih Tau Emang SD goblok SD aja gua baru bener dua Pertanyaan untuk pelajaran selanjutnya itu adalah ilmu pengetahuan alam Oke Mantan-mantan gua anak-anak IPA Temen-temen gua anak-anak IPA Gua pasti bisa Oke Pertanyaan pertama Gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan Disebut gerak Dinding kerongkongan Gua pake gelak ilmiahnya Bahasa ilmiahnya gerak ovopulasikum Asal anjing Itu pergerakan antara dua kerongkongan sehingga menyebabkan gesekan antara kerongkongan tersebut Salah Marlo Gerakan menelan Salah Jawabannya gerakan peristaltic Gua tau Lanjut teks Pertanyaan kedua Bagian alat pernafasan manusia yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon di oksigen Adalah Gua tau Jawabannya paru-paru atau lungs Salah Hah? Jawabannya adalah Alpeolus Artinya Di dalam paru-paru lagi itu Jadi paru-paru itu ada bagian-bagian Artinya paru-paru lah kita bener Wuh Ceklis kita bener satu kan Ceklis satu Zat-zat yang diperlukan dalam proses fotosintesis adalah Zat ya? Zat Ya tau lah Zat kan Zat Zat Malik Oke Emang apa? Jawabannya adalah Klorofil Klorofil goblok Cahaya matahari Sama karbon dioksida Bilang dong tiga Kan zat zat bukan zat Bukan zat Kalau gitu gua tau ya gua Bukan Iya Bukan zat malik Sahabat Dhani Ipa Cara cicak dan kadal melindungi diri dari musuh adalah Oh Panjang Jawabannya? Memisahkan badan dengan buntut Mimikri atau membelah diri? Mimikri kan mengikuti anjing Membelah diri Jawabannya autotomy Artinya? Kucing Yang pikirnya yang gatau Anggaplah bener Membelah diri kan? Memutusin agar satu lagi Kayak itu Berarti bener kan Memisahkan badan dengan buntut Iya betul Kalau ini Membelah diri Amuba ya gak? Iya amuba itu amuba Salah gua bener Cicak membelah diri Bangs Tau cicak apa anjing? Lah Pelan terakhir buat Ipa Terakhir buat Ipa Yang bermaksud hewan langka Dan hampir kunah adalah Mahat lo Sebutin tiga Ini esai soalnya Oke Sebutin tiga Oke 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 Udah? Belom Sama satu lagi itu Oke 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 Hei Hei Badak Bercula 1 Macan Jawa Sama Antelope Betul Yeay Boong gak? Panda Penyu Badak Jawa Hei 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 Kan Indonesia loh Oh ini di Indonesia? Hei Hei Tadi Kita gak tahu antelope itu endangered apa enggak Tapi perusahaan kita mengatakan iya Karena dia juga goblok Kita malah gak tahu antelope itu apa Iya Tadi kita lagi diskusi antelope apaan sih Kita kat dulu antelope apaan ya gitu Jadi udahlah guys Kalau kalian tahu Good for you guys Lu gak usah sotoy lu ya Ningsih Ningsih Bangsap kau Satu abad Ditambah tiga windu Anjing Ditambah 36 bulan Sama dengan berapa tahun Tiga windu 36 bulan 36 bulan Windu berapa sih? Gak tahu deh Sabal sabal Berapa tahun kan? Ya tahun Oh Udah 15 tahun 61 tahun Eh 61 tahun 15 gila Nih Satu abad itu berapa? 10 tahun kan? 100 105 tahun Salah Berarti Gue yang salah Hah? Ayo Satu windu itu 8 bulan kan? 127 tahun 8 tahun 8 tahun Oke Salah semua 127 127 127 127 tahun Oke Bego lu Lu tolol Lu juga 1 tahun 10 tahun Gue singatnya sudah sewindu Oh 8 bulan 8 tahun anjing Oke Guys Semoga gak ada bahasa Inggris lagi ya Karena gue gak suka Dan gue gak mau Tapi kalo kalian suka Jangan lupa like sama subscribe Kasih tau ke kita ide-ide apalagi yang mau dibicarakan di podcast ini Kasih tau juga Komentar-komentar ya lo ya Feedback Kasih kita feedback Atau kritik dan saran boleh Dan masukan Dan masukan Semoga Kita bisa ketemu lagi di episode selanjutnya ya lo ya Engga ini episode terakhir Ini episode terakhir Ini episode lagi Masih udah nonton podcast dari 1 sampai 3 gak kerasa udah di penghujung podcast Iya udah panjang banget perjalanan kita ya lo ya Asi guys in the next video Gue Marco Dan gue Marlo Dan kami dari Seruput Nendang Boom